Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Saya bukan bangkai bernyawa Boleh telah gangguan orang ketiga Putri Sara Selama 4 tahun memendam rasa Putri Sara tidak mau lagi Menanggung beban lebih parah sehingga menyebabkan berhadapan emosi Menurut Putri Sara selama ini dia tidak berkongsi perkara itu Karena mahu mempertahankan rumah tangga Namun sabarnya ada batas dan bersyukur segalanya Terluas sebelum dia berangkat ke Tanah Suci Mekah baru-baru ini Kemelut rumah tangga saya bagaikan tiada kesudahan Dan tiada jawaban pasti Apatah lagi diuji dengan gangguan orang ketiga Sekaligus mendera emosi dan mental Hanya pada Tuhan saya meluakan kesensaraan Karena tidak mampu berkongsi Dengan sesiapa demi menjaga maruah diri dan keluarga Namun saya juga manusia biasa Yang mempunyai hati dan perasaan Saya bukannya bangkai bernyawa Yang boleh terus mengganggu orang ketiga Berterusan selama empat tahun Hari ini saya laga apabila segala yang terbuku Di hati sudahpun terluas sebelum saya berangkat ke Tanah Suci Saya mahu mengajarkan ibadat dengan tenang Selain mohon petunjuk Tuhan katanya Mohon didaya daripada Tuhan mengenai apa yang berlaku Sarah berkata dia reda dengan apa Jual petunjuk Tuhan Dalam pada itu putri Sarah berkata Dia masih memberikan suaminya ruang Sekiranya mahu memperbaiki hubungan Namun dia reda dengan apa-apa saja takdir Jika ditakdirkan jodoh bersama Samsul Masih panjang saya terima Namun jika Tuhan sudah menetapkan Cukup-cukuplah empat tahun tanggung derita Saya reda dengan apa jua takdir yang tercipta Terdahulu putri Sarah mendedakan rumah tangganya Diganggu oleh orang ketiga Sehingga menyebabkan dia dan suami tidak tinggal sebumbu Terima kasih telah menonton